Halo selamat pagi, kembali lagi dengan saya Om Ardi Gendut apa kabar teman-teman, selamat pagi ya teman-teman, kalau kita nih ya baca di artikel, di google, di youtube juga banyak gue sebenarnya bukan anti syariah, enggak gue justru malah lebih tahu produk syariah dibanding kredit konvensional karena sebelumnya gue kata di lingkungan bank syariah lah kasarannya seperti itu ya jadi gue lebih tahu produk syariah malah dibanding bank konvensional awalnya, sekarang ya sedikit tahu lah produk syariah cuman gue kadang-kadang suka ini aja sih suka tergelitik aja, bukan tergelitik sih tersentil gitu loh, mengenai ini berkaitan dengan kur ya kur syariah gue rasa itu merupakan sebuah terobosan baru karena dulu tuh kur, setahu gue belum ada syariahnya deh dulu waktu awal-awal kur itu ada gitu terus disini kan ada produk syariah cuman gue kadang-kadang ada postingan berita yang menurut gue agak kurang tepat sih menurut gue agak kurang tepat terus lebih kayak clickbait di youtube tuh ya thumbnail yang clickbait jadi orang-orang bakal-bakal pemancing orang membaca betul sih, tapi satu sisi betul ya kata-katanya seperti ini teman-teman disini nih kur syariah ya enggak tanpa bunga tanpa jaminan kur syariah 10 juta tanpa bunga tanpa jaminan ya 10 juta betul tanpa bunga tanpa jaminan tanpa jaminan betul nah yang tanpa bunga nah gini teman-teman ya memang di syariah itu emang tidak ada bunga betul baik baik untuk simpanan maupun untuk kredit tidak ada bunga tapi bunga itu di equivalent rate kan bahasanya ya jadi dipersamakan rate-nya dengan bagi hasil atau misalkan margin seperti itu teman-teman ya jadi menurut gue iklan-iklan seperti ini betul memang seri M tidak ada bunga betul tapi ada margin loh misalkan untuk kredit investasi ada margin loh atau untuk berada kerja misalkan ada sistemnya muda robah tapi ada bagi hasil loh disitu ya enggak sih ada bagi hasil mengenai muda robah tidak ada bagi untung ya bagi untung terus kalau banknya tapi bagi rugi bank enggak mau kalau bank seri M gitu kan bagi hasil ya ya sistemnya bagi hasil muda robah tapi kalau dilihat rugi enggak mau ya harus bagi untung terus bagi rugi enggak mau tapi memang seperti itu ya ya memang ya namanya perbankannya cari untung tidak ada perbankan cari rugi misalnya seperti itu apalagi kerugiannya memang ditimbulkan oleh kecurabuhan debitur sendiri misalkan emang kreditnya tidak digunakan untuk usaha ya pasti bank enggak mau tahu mengenai itu cuman menurut gue betul kata-kata tambah bunga itu betul cuman gue takutnya orang-orang berpikir ah ini berarti tambah bunga murah dong ya gitu jadi ya teman-teman juga harus mensaring berita-berita gue enggak bilang ini jelek enggak betul sebenarnya ya tanpa bunga bener memang teman-teman yang enggak ada bunga cuman kan ada margin ada bagi hasil yang ya yang yang equivalentnya kurang lebih sama misalkan bunga kur 76% ya sama dengan 6% ya enggak karena semua kur misalkan mau syariah mau konven mengacu-nya terhadap permenko cuman ya gitu lah ya kadang-kadang bahasa-bahasa baik di youtube juga badak wah mau pinjaman kur tanpa bunga gue kadang-kadang wah ini kalau ini orang pasti klik nih pasti ke tanpa bunga dong siapa yang enggak mau tanpa bunga kan pas di klik ternyata ya kur ini prinsip syariah tanpa bunga betul cuman equivalent rate-nya tetap mengacu kepada bunga margin bagi hasilnya itu akan mengacu kepada bunga yang ada di permenko 6% 7% 8% 9% dan itu tetap lebih murah dibanding misalkan produk komersil syariah yang lainnya yang menggunakan margin bagi hasil yang tentu saja tidak disubsidi pasti jauh lebih tinggi kan apalagi seperti itulah ya ya gitu teman-teman gue cuman ngebahas mengenai kur tanpa bunga yang menurut gue ya teman-teman harus menyikapinya dengan benar ya takutnya teman-teman yang ah sama aja dong gitu ya tetap syariah itu menurut gue kalau memang teman-teman memakai prinsip yang anti-riba anti-bunga syariah merupakan pilihan yang paling tepat tapi kan sama aja om bayarnya om tetap aja dilebihin ya dilebihin tapi kan akatnya beda satu adalah bagi hasil satu adalah bunga beda ceritanya kalau bagi hasil kan berarti bagi hasil kalau bunga berarti teman-teman mengembalikan lebih kan seperti itu walaupun cara bayarnya tetap sama akat itu menentukan halal atau haramnya contohnya nih kalau nikah sama zina seperti contohnya seperti nikah sama zina om kan sama aja tapi kan akatnya beda gak satu halal satu haram hasilnya sama aja sama aja tapi satu halal satu haram itu pilihan anda prinsip yang anda pegang kalau memang anda betul-betul pengen menerang syariah anda syariah loyalis segera kunjungin yang BSI yang paling utamanya BSI walaupun BSI sekarang lagi BSI sekarang lagi diguncang keamanan datanya karena ya diserang inilah ya nanti gue bahas sendiri mengenai BSI apa yang menjadi kekhawatiran gue mengenai BSI yang saat ini sedang diguncang masalah ya enggak karena kalau terus-terusan seperti ini maka pilar perbankan BSI dalam hal ini BSI khususnya akan bisa goyang ya kalau pilar perbankan goyang gue khawatirnya kesanannya bakal goyang terus jadi nanti gue bahas sendiri lah oke itu yang gue sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya thank you selamat menikmati